bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman teman sahabat channel rumah petani tv dimanapun teman teman berada ya di video kali ini kami mau berbagi cara perawatan tanaman cabai ketika berusia 3 mingguan ya jadi teman teman disini kami ada beberapa tanaman cabai yang kami tanam di media polybag berukuran 35x45 cm untuk tanahnya seperti biasa kami menggunakan percampuran antara tanah hitam sekampadi dan juga pupuk kandang untuk proses perawatannya ada 3 teman teman yang pertama kita perlu memberi lanjaran pada tanaman cabainya dengan menggunakan bambu ataupun kayu seperti ini yang tujuannya supaya tanaman cabai kita tetap kokoh ketika terkena angin dan lain lain ya ini kita tancapkan seperti ini untuk jarak bambu dari tanaman kurang lebih 3 cm ya teman teman ya disini tanaman cabainya sudah kita beri lanjaran tiap tiap polybagnya selanjutnya tanaman cabai ini akan kita beri pupuk tapi sebelum itu jangan lupa ya teman teman untuk support channel ini dengan cara meng like video ini dan mensubscribe channel ini ya agar channel ini bisa berkembang lagi dan memberikan manfaat bagi banyak orang terkhususnya di bidang pertanian ya bagi teman teman sekalian yang sudah support channel ini kami doakan sehat selalu panjang umurnya murah resikinya amin amin ya robbal alamin ya bahan-bahan yang kita gunakan yaitu pertama pupuk urea ini pupuk ureanya sangat bagus ya teman teman untuk mempercepat pertumbuhan akar tunas dan daun pada tanaman cabai ya jadi pupuk urea ini sebagai pupuk dasarnya teman teman ya selanjutnya kita perlu air dengan takaran 2 liter untuk takaran pupuknya kita berikan kurang lebih setengah sendok ya teman teman seperti ini ini kita aduk ya sampai pupuknya larut ya jika sudah ini sudah bisa kita siramkan ke tanaman cabainya ya untuk takaran per polybagnya kita berikan kurang lebih 100 sampai 200 mililiter air pupuknya disini kami menggunakan gelas takar ya ini takaran 250 mililiter jadi kita pakai kurang lebih setengah dari gelas takar ini ini kita siramkan ke tiap polybag ya di sini tanaman cabainya sudah kita pupuk semuanya teman teman untuk selanjutnya kita akan cegah tanaman cabai ini supaya daunnya tidak terserang oleh hama teman teman seperti apa untuk proses pencegahannya ikuti terus video ini ya untuk melakukan pencegahan kita cukup memanfaatkan satu siung bawang putih ini ya teman teman bawang putih ini mempunyai aroma yang mana tidak disukai oleh serangga atau hama yang sering mengganggu pada tanaman cabai kita contohnya seperti semut kutub putih atau kutub kebul dan lain lain jadi kita akan potong ini bawang putih ya kita masukkan ke dalam botol semprotan yang sudah berisi air untuk pertama ini kita kupas terlebih dahulu kulitnya teman teman kita pakai daging buahnya saja ini kita potong kecil-kecil seperti ini ya ya jika sudah ini kita diamkan selama 10 menit teman teman baru nanti kita pakai oke kita diamkan dulu ya setelah menunggu kurang lebih 10 menit ini sudah bisa kita semprotkan ke tiap-tiap tanaman cabainya secara merata ya supaya hama-hama tidak berani lagi mendekat ataupun menyerang tanaman cabai kita untuk penyempertan seperti ini bisa teman teman berikan satu minggu cukup satu kali saja untuk proses pencegahan jika teman teman konsisten melakukannya otomatis tanaman cabai kita terhindar dari namanya keriting daun disebabkan oleh hama dan lain oke teman teman sahabat channel rumah petani tv dimana pun teman teman berada jadi seperti itulah untuk proses perawatan tanaman cabai kita ya secara sederhana supaya tanaman cabai kita terhindar dari namanya keriting daun dan yang pastinya tumbuh subur teman teman ya untuk update kedepannya teman teman bisa langsung tunggu saja nanti akan kami update tanaman cabai ini untuk video kali ini cukup sampai disini ya teman teman sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video kita selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati